Saya sudah tadi banding ke Jawa Barat itu, ke Sumedang ya. Ya penanganan sistem aplikasi yang terintegrasi itu, ya kalau memang kalau dibandingkan target penurunan stunting di Jawa itu, Bogor itu bagus. Dari 8 atau 12 ya dulu, tahun 2021, ya Bu Hintai, kalau koreksi, kita ke angka 4. Target 254? Iya. Nah, turunnya bagus. Kita masih, kalau dilihat di presentasi dengan Sumedang masih bagus, Bogor dan Bogor. Yang kemarin rujukan Pak Presiden kan, belajar ke semua se-Indonesia datang. Tapi kalau dari perbandingan turunnya presentasi penanganan stunting di Bogor ini, luar biasa bagus. Cuma dikonversi dengan jumlah orang, ya paling besar lah. Gitu aja. Jadi ya risiko tadi kata Badani, risiko yang menutupnya besar. Kalau dibandingkan dengan kuningan, dengan banjir, ya jauh lah. Berarti buat yang besar, masalahnya stunting, masalahnya poli, apa bukan poli ya, kemiskinan, penganggulan pati besar. Selain ditangani secara, secara perbaikan gizi, juga ditangani secara lain, gak misalnya ekonominya di tingkatin atau? Ya banyak ya, penanganan stunting itu mungkin dari Bapeda juga kemarin. Kami sudah dapat dua dan satu ya, pembah inovasi penanganan stunting. Dan kita dapat bantuan dari provinsi. Salah satunya adalah untuk peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi itu bantuan-bantuan seperti warganya, kita ada dua ya. Kemah itu ada di pertanakannya, ayam itu yang pedas ya, ayam petelor. Dan juga yang lainnya kita ada, untuk ekonomi ada. Jadi bukan hanya kita memberikan obat, bukan hanya memberikan cungsu, ini treatment yang memang sudah terkontaminasi. Tapi kalau untuk jangan sampai terjadi, ya tetap prioritasnya adalah peningkatan ekonomi. Yaitu ekonomi juga. Selain menangani langsung ke pengobatan, ya yang jangka panjangnya adalah ya bagaimana orang-orang yang terindikasi statik itu dikasih usaha. Masa terbaikan sanitasi, Pak? Ya, sanitasi kan kita, makanya saya membaca ini ya, penyebab satunya itu banyak. Yang paling faktor utama itu adalah lingkungan. Ya lingkungan itu lingkungan ya daerah miskin, gumuk, ya itu kan pasti berindikasi dengan yang namanya sanitasi, ya kesehatan sumber air, dan lain-lain, itu ya penyebabnya. Makanya kita juga punya kegiatan-kegiatan peningkatan untuk menghilangkan bagaimana pengadaan air bersih itu yang.